Guna mengetahui sejauh mana implementasi pencegahan korupsi terintegrasi di lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai, Pemkap mengundang seluruh unsur terkait untuk mengikuti rapat evaluasi di ruang kerja Sekretaris Daerah Jumat sore kemarin. Rapat evaluasi yang turut dihadiri sejumlah OPD ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Akbar Mukmin. Akbar menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk membenahi kekurangan pelaksanaan kegiatan setiap OPD agar kiranya ke depan dapat terhindar dari segala hal yang mencurigakan. Jadi dalam rangka untuk membenahi kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan dan berkaitan yang aku suka, maka ada beberapa hal yang belum mencapai 100%, itu yang kita akan lakukan sehingga capaiannya 100%. Dan diantaranya penekanan di dalam bali ini adalah sejauh mana Inspektorat melakukan review dan audit. Sehingga kami meminta kepada Inspektorat untuk setiap tahunnya secara rutin, review sedapa mungkin dilakukan dengan jadwal bulan 1, bulan 2. Kenapa jadwal bulan 1, bulan 2, tanda DPI, RKA daripada orang OPD itu sudah ditatangani. Akbar juga menyampaikan, salah satu langkah untuk mencegah bentuk penyimpangan di pemerintahan daerah yakni dengan menekankan secara tegas, agar berbagai bentuk pelayanan seperti perizinan dapat dimaksimalkan di salah tempat, yakni DPM PTSP Sinjai. Kemudian masalah perizinan PTSP yang mana dalam bali ini tidak diperkenalkan adanya masyarakat mengurus kepada OPD-OPD yang terkait dengan perizinan tersebut tetapi itu melalui satu pintu yakni dalam bali ini di PTSP. Kalaupun memang misalnya perizinan itu berkaitan dengan OPD lain maka itu tugas dan tanggung jawab PTSP untuk menghadirkan OPD yang menangani dan memiliki tugas terkait dengan perizinan tersebut misalnya lingkungan hidup masyarakat tidak perlu lagi ke lingkungan hidup tetapi juga ke PTSP dan PTSP yang menyampaikan kepada lingkungan hidup atau lingkungan hidup ini stand by di kantor PTSP sehingga nantinya masyarakat tidak lagi kemana-mana tetapi dapat menerima perizinan itu persetujuan perizinan melalui satu pintu. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar segala persoalan yang dihadapi jejaran pemerintah daerah dapat terhindar dari tindakan korupsi juga sebagai bentuk transparansi sistem pemerintahan daerah. Arhan Baharudin, CJTV Terima kasih telah menonton!